Menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk apa ya misionaris ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kansai TV Reaksi, channel reaksi masa kini Ada yang bocor nih, yaitu voice note-nya Dr. Richard Lee Nah, kita bisa dengarkan dulu isi dari voice note tersebut Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh Secara gak langsungku, kamu menjadi pewarta Injil Dan banyak yang belain kamu sebenarnya Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih Dan kita perdalam Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa Itu aku pengen datangin Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa Kalau bukan kamu, gak ada yang bisa kalau menurutku sih Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini Tenang aja, aku akan jagain kamu Dan kita akan lari cuma di situ aja, kayak gitu punya Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil Untuk apa ya, misionaris ya Lebih baik Kamu pertimbangkan ya, Elia Oke, dari bahasa Dr. Richard Lee ini Ada kata-kata misionarisnya Namun lebih kepada Dia memuji si Elia ini ya Kita berpersangka baik dulu ya Memuji Elia ini bahwa dia lah Narasumber yang kompeten Nah, maksudnya kayak gitu Yang kompeten bisa didatangkan kembali Untuk bisa berdiskusi dengan Doni Tan ya Koh Doni Tan ya Akhirnya Elia ini kan gak datang pengecut dia kan Nah, terkait kebocoran itu Voice note tersebut Akhirnya Dr. Richard Lee Melakukan klarifikasi Dan ini dia videonya Banyak yang tanya dengan saya Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya Jadi ceritanya Pertama kali podcast itu adalah dengan Elia Lalu setelah dengan Elia Dengan Ustaz Deniz Lim Lalu dengan Koh Felix Yau Namun pada perjalanannya Saya ingin menayangkan Koh Ustaz Felix Yau dulu Ustaz Deniz Lim Baru saya memberikan pandangan Secara naskani melalui Elia Nah, sampai di sana Ada diskusi yang menarik Yang baru pertama kali juga saya dengar Yaitu apakah Gesus Kristus dan Nabi Isa Itu adalah pribadi yang berbeda Itu mengejutkan saya Karena selama ini Saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama Saya dan tim tertarik banget Untuk mengangkat cerita ini Dan berdiskusi secara sehat Bukan debat Dari tim menyarankan Untuk mengundang Don Ditan Dan Elia di sini Lalu dihubungi Don Ditan Koh Don Ditan bersedia Dan ketika tim saya mengundang Elia Elia tidak bersedia Karena ketakutan Di sini tim saya berusaha Memujuk Elia Dan akhirnya tim saya Minta dengan saya nih Dr. Richard coba dong Memujukin Elia Nah, terjadilah voice note tersebut Jadi voice note tersebut itu Benar adalah suara saya Langkah saya untuk memujuk dia Dan itu salah saya Karena saya terlalu Menggebu-gebu Dan terlalu ingin merayu dia Untuk datang ke podcast saya Untuk berdiskusi lagi Benarnya banyak banget Yang pengen diskusi dengan Elia Koh Don Ditan Bahkan Ustaz Felix Shaw sendiri Itu ngomong dengan saya Pengen berdiskusi langsung dengan Elia Baik di podcast Ataupun tidak dalam podcast Jadi itu murni kesalahan saya Ingin mengajak Elia Untuk datang ke podcast saya Namun amat sangat Saya sesalkan sekali Voice note ini tersebar Karena saya tidak pernah Mengirim voice note ini Melalui handphone saya Melalui chat pribadi saya Saya mengirimkan voice note tersebut Dari handphone tim saya Jadi saya tidak pernah Chat Elia secara pribadi Saya sangat menyesalkan Ini bisa terjadi kegaduhan Karena bukan itu Inti dari podcast dan konten saya Saya ingin memberikan edukasi Kepada masyarakat Saya minta maaf Dan sebenarnya Kemarin Koh Don Ditan Dan juga Perwakilan dari Elia Yaitu Mas Edwin Sudah datang ke podcast saya Berdiskusi tentang Apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa Itu adalah pribadi Yang sama atau berbeda Dan sepertinya Supaya tidak menimbul kegaduhan Konten ini akan saya hold Dan tidak ditayangkan Karena sekali lagi Saya tidak ingin kegaduhan Saya ingin memberikan edukasi Ke masyarakat Dan menurut saya ini adalah Informasi penting yang bisa Disampaikan ke masyarakat Dan sebenarnya Mike Koh Don Ditan Ustadz Felix Shaw Dan lain sebagainya Teman-teman saya yang lain Itu semangat-semangat Untuk memberikan edukasi ini Tapi saya tidak ingin disalahgunakan Dan saya tidak ingin berkembang Kemana-mana Padahal dari video kemarin Saya menganggap Itu diskusi yang sangat bagus sekali Sekali lagi Saya minta maaf Jika mengecewakan kalian semuanya Saya juga sebelum membuat video ini Sudah banyak berdiskusi Baik dengan Ustadz Felix Shaw Ustadz Diri Sulaiman Dan beberapa teman Ustadz saya yang lain Biarlah waktu Yang membuktikan semuanya Terima kasih Dan katanya sih Dari permintaan maaf tersebut Sudah klarifikasi juga Kepada Ustadz Diri Sulaiman Kepada Ustadz Felix Shaw Namun narasi yang Seperti ini Kata-kata misionaris ini Ini kan memang Sangat menyinggung ya Perasaan umat Islam tentunya Karena orang yang sudah beragama Dipaksakan untuk Meninggalkan agama Kalau di Islam itu kan namanya Murtad ya Pemurtadan ya Memang kalau misalkan Memang niatnya Dr. Richard Lee Hanya ingin Elia itu datang Mungkin kalau Voice note ini gak bocor Tidak akan viral seperti ini ya Namun kita tidak mendengar juga Balasan Balasan voice note Dari Elia itu Kenapa dia Gak mau datang Apakah Tidak ada voice note nya Dan Dr. Richard Lee sendiri Mengaku Kalau itu bukan dari Handphone nya dia Dari manajemen nya dia Tetapi kalau itu memang Suaranya dia Dia mengakui Artinya Beliau juga gentleman Dalam hal ini Tetapi Untuk kedepannya Beliau mungkin lebih belajar lagi Ketika Pesan Atau voice note Disampaikan ke Halaya Orang lain Itu tidak ada jaminan Hanya berhenti di orang itu Dia akan bisa menyebar Dalam seber sekian detik Nah Untuk kedepannya Narasi-narasi yang dipilih Jangan sampai Menyinggung umat Di luar agama kita Nah Yang kita ketahui Dr. Richard Lee bukan Belum lagi seorang muslim Kita berdoa saja Mudah-mudahan Beliau bisa belajar Dan menjadi muslim Insyaallah Kita doakan Nah dari hal ini Ada beberapa hal yang kita tangkap Dan kita simpulkan Bahwa Yang pertama Elia nya ini Gak gentleman Cuman beraninya Keluar-keuar di tiktok Dan mencampuri agama islam Ini merusak Ada Kata-kata dia Al-Quran itu harus direvisi Ini kan luar biasa rusak Memancing kemarahan umat Dan catatan yang kedua Kita jadi salut ya Ketika Ada teman-teman kita Yang dari Tionghoa Ternyata beragama itu Bukan sekedar beragama Tapi mereka berilmu Ada Sekarang itu yang muncul kan Ustaz Beriksa udah lama Kho Donitan ini juga Luar biasa juga ilmunya Juga dengan Kho Deniz Lim Dan satu hal yang hebat Dari mereka itu Mereka memperdalam islam Tidak hanya Sekedar KTP ya Tapi juga Mempunyai ilmu Dan belajar dengan guru-guru Tentunya Ya demikian Video reaksi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!